Disperindak Magetan sudah menyiapkan tempat baru bagi Sujid Miati yang awalnya berjualan di Jalan Diponegoro. Disperindak juga sudah menyiapkan rombong baru bagi ibu lima anak tersebut. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kaupaten Magetan sudah menyiapkan lokasi baru bagi Sujid Miati, penjual kopi yang awalnya menempati berjualan di Jalan Diponegoro Magetan. Kepala Disperindak Magetan Sucipto mengatakan, pihaknya bukan menggusur, hanya merelokasi karena yang bersangkutan berjualan di trotoar. Tentu hal itu akan mengganggu lalu lintas kedaraan yang masuk ke gedung rumah promosi produk IKM kulit yang baru selesai dibangun. Disperindak sudah menyiapkan lokasi yang baru yang ada di sisi timur rumah promosi produk IKM tersebut. Bahkan Disperindak juga menyediakan rombong baru bagi ibu yang biasa dipanggil bujit tersebut. Yang bujit Sujidati itu, itu sebenarnya untuk memindahkan, bukan bukan berusur ya, dia berjualan di trotoar. Dan kebetulan disitu sudah dibangun namanya gedung promosi. Apabila tetap berjualan disitu kan jelas itu menghalangi-halangi untuk jalannya juga menghalangi, berjualan tidak pada tempatnya. Dan sebenarnya sudah ada beberapa alternatif yang kita kasih solusinya, dibindah di dekatnya TPS, timur jalan. Karena sebenarnya awalnya sudah ada komunikasi, dia awalnya nggak mau, mulai ini sebenarnya sudah ada solusi dengan pemerintah. Kita nggak langsung menghusur, nggak. Kita menempatkan yang apa, jangan di situ tempatnya gitu. Kita nggak ada usur untuk menghusur, nggak ada. Artinya direlokasi ke sebelumnya itu Pak? Seperti diberitakan sebelumnya, Bu Sujid Miati sudah seminggu lebih tidak berjualan. Ia diminta mengemasi barang dagangannya dan semua peralatan berjualan beberapa waktu yang lalu.